selamat menikmati ini deh terangkan sama bapak ini kayak mana gitu jangan berbelit-belit nanti jadi enggak enak terangkan sebenarnya kayak mana kayak mana awalnya adek dikejar atau apa atau kena takut polisi terangkan aja sudah seterang-terangnya pada cepat dulu kalau pertama simpang lampu merah itu tiba-tiba dari belakang dikejar nggak tahu kenapa nggak ada di stopnya sampai di sini di bebeknya ditunjangnya atau taktik mana bahasanya kayak gitu pastikan dulu jangan nanti disitu kalau ditunjang berapa ya di bebek, di bebek, di bebek, di tunjang saya nggak tahu Pak saya kan yang bawah nggak terasa kau diapain terasanya terjatuh aja gitu ya terus yang bawah siapa yang saya yang kau ini diponceng berarti kau nggak lihat ke belakang terus rasanya gimana kalau kita naik kereta kan bisa-bisa tahu kita ditunjang apa enggak sekarang kan media viral di media kalian sekarang harus kita saling bertanggung jawabkan bahasanya kalian yang mengatakan ditunjang kita harus terpaksa harus proses kita cek kita selidiki benar tidak gitu itu kan CCTV ada nanti akan kita lihat benar nggak ditunjang ya makanya jujur saya bilang tadi kan jujur adek jatuh sendiri ditunjang atau di pepet nah jujur aja deh atau nyenggol orang depannya karena di depan adek kan ada sepeda motor lampu merah tadi posisikan deh kan informasi malah ada yang bilang nyenggol adek nyenggol ben belakang orang jadi kita makanya kita jujur aja ini kemana saya sebelum kita cek CCTV mana yang benar jangan nanti kalau adek bilang ditunjang rupanya enggak kan senggolan kemudian tidak ada ditunjang kau senggolan sama siapa sama bapak itu sama kereta depan Bapak itu nyantik dari samping yang polis tadi saya nabrak yang di depan nabrak yang depan itu disenggol sama bapak itu baru nyenggol kereta depan ya enggak bukan dia yang senggolan sama orang jadi kalau keterangan adik berblik-blik deh nanti jadi enggak enak kan gitu aku takut loh kalau kamu udah jatuh harusnya di tolong Iya tapi harusnya di tolong jangan di lari itu enggak enaknya sekarang ini nanti kita lihat apakah dia di belakang kalian atau di depan kalian atau disamping atau disamping terkait dengan kecelakaan di jalan sederman jalan jempol sepuluh kemudian terirankan bahwa pihak sepeda motor ada ditendang ataupun diterempet oleh anggota Polri, anggota Polantas, namun setelah kita cek CCTV-nya bahwa motor itu tidak benar. Dan sudah kita lihat dari hasil CCTV bahwa pengendara sepeda motor atas nama Ridwan sebagai pengendara, pengundi, dan pertama Tegar sebagai ngaretan yang dikonteng tidak ada diterempet ataupun di dendang, namun yang bersantutan menyerempet sepeda motor lain dan belakang sepeda motor lain sehingga terjatuh. Setelah itu, boleh berkata-kata kepada saya, kepada saya, dan kita bantu, dan kita bawa ke rumah saya untuk perubatan. Dan orang tua, daripada anak tersebut sudah ada di sini, sudah kita jelaskan situasinya seorang-orang yang berbeda. Pak, tadi orang ini kabur karena dikejar atau bagaimana, Pak? Yang pasti tidak ya, tidak dikejar. Kita sudah konfirmasi kepada Inggris Samputan, saya tidak ada mengejar, Pak. Tapi mungkin si anaknya karena tidak menggunakan TBM yang satu yang ditangkapkan, sehingga mungkin dikejar, seharusnya bikin cukup atau bagaimana. Pak, petugas kita pada saat itu pengendara jatuh, itu tahu, Pak? Dan kenapa dia tidak mau menolong, Pak? Pak, bahwa yang sebenarnya adalah yang bersangkutan langsung berbalik arah. Cuman, ini kan posisi si anggota kita kan sudah berada di depan, di depannya yang kita perahkan ini. Sehingga antara dia mendengar atau tidak, tapi kemudian setelah dijelaskan, dia kemudian berbalik arah. Pak, dari rekan CCTV kan kelihatan Pak Bosan, dia sempat, oklum polisi tadi, sempat pelan dan melihat menolong sebelah kiri. Artinya dia kan mengetahui, Pak? Ya, dia mengetahui. Tapi setelah dia menolong, dia melihat di depan ada lampu hijau pada saat itu. Sehingga dia pada saat itu ragu ini, maju atau apa. Tapi memang akhirnya dia kembali. Apa tindakan yang dilakukan saat itu, Pak? Menolong korban, Pak? Ya, ikut menolong korban. Ya, apa tindakan yang dilakukan, Pak? Ya, kemudian misalnya bergabung dengan teman-temannya, kemudian membawa yang bersangkutan ke polisi. Pada saat kejadian ini, kenapa dia tidak berhenti, Pak, menolong? Sebagai insting, sebagai polisi, Pak? Ya, memang benar bahwa yang bersangkutan, karena dia posisinya sudah di depan. Bukan di belakang daripada yang kecelakaan, tapi sudah di depan yang kecelakaan. Oke, tidak lagi? Terima kasih, rekan-rekan. Terima kasih, rekan-rekan.